Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Hollywood Nah kali ini Hollywood akan menceritakan alur al-kisah Sebut saja namanya Kevin Kevin ini adalah seorang laki-laki yang disabilitas Atau disebut juga kakinya bermasalah Suatu ketika dia ditawarkan untuk menjadi Seseorang yang bisa hidup di planet lain Dan si Kevin pun menyetujui hal demikian Setelah sekir lama Kevin pun bisa masuk ke alam yang berbeda Dan si Kevin pun langsung menuju planet yang tidak boleh disebut namanya Kurang katanya planet tersebut banyak sekali terdapat Harta karun atau harta yang sangat berharga Nah disini sebut saja namanya makhluk misterius Si Kevin pun bingung itu makhluk apa Dan si Kevin akhirnya menyetujui Untuk masuk ke dunia alam sadar Ke negeri Jalan Si Kevin pun akhirnya Dimasukkan ke dalam suatu Benda supaya Kevin bisa Terbang ke alam tidak sadar Dan si Kevin pun dikerumuni oleh orang-orang yang Ber Maksud untuk Menyita atau Menguasai harta kekayaan dari zaman luar angkasa tersebut Dan Kevin pun akhirnya Masuk ke dunia Lain Setelah sekir lama Akhirnya Kevin Merasakan kehidupan di dunia misterius tersebut Dan Perjanjian Kevin dan para mafia akhirnya Di kontrak senilai harga yang tidak bisa disebutkan Dan ini adalah Komandor Atau juga disebut dengan Komandan Pejuang Receh Dan ini adalah robot komandan tersebut Dan ini adalah tempat tinggal para alien Yang ada di dunia antabaranta Suatu ketika Para prajurit dari Negeri ini Mau Menyerbu Tempat tinggal para alien Dan ini adalah Kevin Yang tak disangka Dikejar oleh salah satu makhluk misterius Yang sangat ganas Dan terjadilah perperangan antara Kevin Dan makhluk serigala tersebut Alhasil Si Kevin pun Kalah Dan jatuh masuk jurang Kevin bingung Ini di negeri mana Apakah ini di Amerika Amsterdam Atau Australia Atau juga Indonesia Dan sebut saja ini namanya Putri Putri adalah anak Yang sangat dijaga oleh Bangsa Milenial ini Si Kevin akhirnya Dikerumunin oleh Binatang-binatang Keberuntungan Dan akhirnya Si Putri menyetujui Si Kevin dibawa ke tempat Perkampungan atau rumah Tempat alien tersebut Banyak sekali Alien-alien yang tidak Jatuju Jika Kevin tinggal bersama mereka Akan tetapi Si Putri tetap Ingin Si Kevin tinggal bersama mereka Alhasil Banyak sekali Para lelaki Alien yang ingin Membunuh Kevin Pada saat itu Tiba Tetapi Selalu dihalangi oleh Sang Putri Dan si Kevin pun Bangun ke dunia nyata Di dunia nyata Kevin menceritakan Semua apa yang terjadi Di tempat alien tersebut Dan ini adalah Burras Yang selalu Senantiasa membantu Kevin dalam Permasalahan apapun Kemudian Kevin kembali lagi Ke dunia misterius Dan Kevin Mencari salah satu Makhluk yang bisa Ditunggang Dan akhirnya Kevin memiliki Satu ekor Kuda lumping Yang bisa digunakan Untuk berlarian Tapi sayang Kevin tidak terbiasa Karena Kevin Hanya bisa membawa Satu motor Motor Miosho Kemudian Kevin kembali lagi Ke dunia nyata Dan ini adalah Kak Ros Yang selalu Membantu Kevin Dan memberi air minum Buat Kevin Kemudian Para tentara Dari Bangsa Ingin Memperbarir Tempat Rumah Para alien tersebut Karena ingin menguasai Karena ingin Mengambil Harta Kekayaan Di negeri sana Kemudian Kevin Mencari satu ekor Naga Yang bisa ditunggangi Untuk pergi Bertamasha Bersama si Putri Kemudian Kevin Terbang Kesana Kesini Bagaikan Kupu-kupu Yang mencari Makhat Dan ada salah satu Naga Yang begitu besar Yang selalu Menghantui Para alien tersebut Dan Putri Dan Putri pun Menceritakan Naga yang besar Tersebut Kepada Si Kevin Ini adalah Atuk dari segalanya Naga Kemudian Ini adalah Komandan Yang ingin Sekali cepat Untuk merusak Atau menguasai Tempat tinggal Para alien tersebut Namun si Kevin Dalam hatinya Menolak Karena ingin Hidup selamanya Di negeri Alien tersebut Hal hasil Si Kevin pun Menikah Menikah Dengan Sang Putri Dia melawan Dia melawan Alat berat tersebut Namun sayang Laki-laki di dunia alien tersebut Menyalakan Kevin Sepenuhnya Dan Kevin pun bangun Ke alam sadarnya Dan kembali menjadi Manusia Tetapi Kak Ros ingin Membantu Kevin Supaya Dunia alien Tidak bisa Dikalahkan Dan si Kevin pun Kembali dimasukkan Supaya Kevin bisa Masuk lagi ke dunia alien Singkat cerita Akhirnya Kevin Masuk ke Alam Tidak sadar Kemudian si Kevin Melihat Pesawat-pesawat besar Membabi Puta Menghancurkan Tempat tinggal Para alien tersebut Dan si Putri pun Menangis Dan semua alien-alien Laki-laki maupun Pelan-pelan Berlarian Untuk menyelamatkan diri Dari Keganasan Penyerangan Kapten-kapten Amerika tersebut Kemudian Kevin Tidak sadarkan diri Dan Ditinggal sendirian Di dalam hutan Tak lama kemudian Kevin pun bangun Dan mencari Naga Yang kakak induknya Atau atuk dari segala naga Dan si Kevin pun mendapatkan naga tersebut Untuk mengambil Yaitu jadi bahwa Si Kevin benar-benar Ingin menjadi Penduduk alien Dan semua Alien-alien Tenduk pada si Kevin Dan dianggap si Kevin adalah Wah pelawan Dan segala-galanya Kemudian si Kevin resmi Menjadi Penduduk alien Dan mereka mulai Dan mereka mulai menyertai Tentara-tentara Yang berdatangan Dari luar angkasa Dan terjadilah perperangan Antara Alien Dengan Makhluk bunyi Beribu-ribu datang helikopter Pesawat Dengan Gakak beraninya datang Di perkampungan alien Kemudian disambut dengan Naga-naga yang berdatangan Dari dalam Balang ruang Dan si Kapten pun Merasa cemas Tanah setiap Pesawatnya Hancur Dibuat Dan terbakar Dan si Kevin pun Akhirnya Memberanikan ini Untuk menghancurkan Pesawat-pesawat Yang berterbangan di atas Dan si Kapten pun Turun Mencari si Kevin Tetapi dengan keganasan Dari alien-alien tersebut Akhirnya Pemandang tersebut Mati Ditusuk Dan resmi Alien-alien tersebut Menang dalam pertempuran Dan si Komandan Akhirnya Kalah Dan kukur Di dalam Tempel-timbang Alien Dan si Kevin pun Resmi Menjadi Penduduk Alien Terima kasih sudah menonton Dan inilah hasil Bahwa Alien Hidup Aman Sejahtera Dan Tendram Bersama Kevin Sang Pahlawan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi